hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik bro di kesempatan kali ini saya akan kembali berbagi tutorial ya cara memanfaatkan busi bekas ini menjadi sesuatu yang sangat berguna sekali gangbro di sini kebetulan saya sedang membongkar sebuah mesin motor Yamaha Jupiter Z dimana untuk baut step ini kerengkas tengah ya baut stepnya ini mengalami slag atau dol dan disini sudah terlihat diperbesar ya menggunakan ukuran baut 14 yang seharusnya menggunakan ukuran standarnya itu menggunakan ukuran baut 12 nah nanti saya akan menggunakan atau memanfaatkan busi bekas ini ya sebagai recoil jadi biar nanti untuk baut ini bisa dipasang dengan ukuran 12 biar normal kembali lagi gangbro caranya seperti apa simak terus ya hai 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 bekas bro untuk kondisi derat yang ada di krengkas ini untuk yang satu buah ini sudah diderat menggunakan ukuran baut 14 ya ini sudah sampai dalam sana sudah diderat untuk ukuran baut 14 semua nah sedangkan yang ini ini cuma di tap atau diderat cuma separuh saja nah untuk bagian yang dalam sana sebenarnya ukurannya itu masih untuk baut 12 nah ini nanti kita perbagi dulu ya kita gunakan mata bor 9 mili ini nanti kita bor biar sampai ke dalam sana namun ingat harus kita ukur disini sudah saya tandai kan bro ya nanti sampai kedalaman segini kita berhenti mengebor kemudian kita tat menggunakan ukuran tat m10 ukuran dratnya 1,25 ya jadi ukuran tab ini nanti akan sesuai dengan drat kepala busi ini kan bro ini busi bekas punyanya supra 125 atau bitcarbo ya ukurannya panjang kalau ukuran dratnya itu sama juga dengan kepunyaan eh busi Grand atau supra biasa supra X akan tetapi ini dratnya lebih panjang untuk punya satu supra 125 ini lebih panjang dan saya akan gunakan yang ini nah untuk langkah awal kita berbagi dulu untuk bagian krengkas ini kang bro biar nanti dari keseluruhan panjang drat busi ini bisa masuk full jadi saat kita akan gunakan busi ini sebagai recoil nanti akan benar-benar kuat untuk hasilnya baik kang bro langkah berikutnya kita berbagi dulu yang ini ya kita bor dulu baik kang bro untuk proses pengeboran ini kedalemannya sudah saya ukur ya jadi disini sudah saya tandai nanti kalau sudah sampai disini kita berhenti mengebor biar nggak sampai jebol oke kita bor oke kita bor oke untuk proses pengeboran cukup kemudian kita lakukan proses pengetapan atau pembuatan drat dalamnya ya kita gunakan matetap ukuran M10 ukuran kekasarannya 1,25 oke kita kasih oli dulu yang dulu biar nanti untuk kotorannya togramnya itu menempel di matatap ya oke saya mundurin sedikit jadi ini nanti kira-kira masuknya tinggal dratnya tinggal 1 cm kang bro kita juga berhenti untuk proses pengetapannya kita lepas dulu kang bro kita bersihkan ya untuk kotorannya kotorannya biar tidak menubuk di dalam ini untuk kotorannya oke kita lanjut lagi sedikit lagi untuk proses pengetratannya sudah selesai ya oke bisa dilihat ya untuk hasil dratnya itu nah ini untuk hasil pengetratan ini nanti untuk ukuran kepala bus ini akan masuk ke sini kang bro nah ini bisa kita gunakan sebagai recoilnya nanti nah untuk langkah berikutnya kita harus membuang dalemen elektro bus ini kita buang kemudian di ujung sini kita gerinda ya di sini kan nanti berlubang baru kita bisa melakukan pengeboran yang sesuai dengan ukuran dari drat 12 nanti yang akan kita gunakan bau 12 yang akan kita gunakan jadi kita akan menggunakan matapur 6 mm nanti ya untuk mengebor bagian tengah sini biar kita bisa membuat drat dalam ukuran untuk bau 12 menggunakan matatap M8 tingkat kekasarannya 1,25 kang bro oke sekarang kita pecah dulu untuk bagian keramik dan elektroda ini kita buang biar nanti bisa berlubang bagian tengah busi ini pegang bro untuk cara membuang elektroda busi ini kita gunakan pendel atau martil ya seperti ini cara pemukulannya kita pecahkan bagian keramiknya disini jadi kita lihat Nah itu sudah bolong Nah selanjutnya kita buang Untuk bekas elektroda negatifnya ini Atau yang melengkung ini kita potong Sampai kesini ya Sampai batas drat dari kepala busi ini Kita potong menggunakan gerinda Ini untuk hasil setelah kita potong ujungnya Ujung kepala dari drat busi ini Nah seperti ini ya Ini sudah bolong Kemudian kita bor menggunakan mata bor Ukuran 6 mili Karena untuk Diameter Untuk diameter dari bau 12 Yang akan kita gunakan nanti Ini sekitar 7,5 mili 7,5 mili Nah kemudian Kita gunakan mata bor 6 mili ya Biar nanti Kita bisa melakukan proses Pengetapan atau pembuatan Berdalam di sini Oke Nah ini untuk proses Pengeborannya Kita harus sampai tembus ke bawah sana Jangan lupa nanti dikasih air ya Biar tidak panas Perlebihan Perlebihan selamat menikmati selamat menikmati M8 1,25 kita basai oli selamat menikmati usahakan tegak lurus kanggro untuk proses pembuatan dreadnya biar gak miring nah setelah dirasa sudah mulai menggigit kita putar berlawanan ya jadi biar dreadnya itu halus gak gak kasar jadi untuk teknik pengetapan atau pembuatan dread dalam ini ke kirinya itu harus lebih banyak daripada ke kanannya ke kanan seperempat ke kiri setengah seperti itu oke kangbro untuk berikutnya nanti setelah kita selesai membuat dread dalamnya kita tinggal pasangkan ya ini sebenarnya saya sudah membuat satu ya yang sudah jadi disini ada terlihat nah ini tapi ini kepalanya pendek kita selesaikan dulu untuk pembuatan dread ini baik kangbro ini untuk hasil kita bikin dread dalamnya ya nah kita coba untuk ukuran bau 12 nah seperti ini kangbro sudah cukup ya dari panjangnya kepala dread busi ini sudah selesai kita buat dread dalamnya nah selanjutnya kita tinggal memasang di bagian kerengkes oke nah disini terlihat ya untuk kerengkes sudah tadi di tap sudah kita rapikan sekarang kita pasang kita gunakan kunci busi ya ukuran dari busi ini oke sekarang kita masukkan sampai sedapatnya saja masuknya kangbro kalau sudah terlalu kuat cukup oke kita putar oke bekam bro sudah cukup kuat langkah selanjutnya kita potong Kang bro kita potong menggunakan gerinda kemudian kita coba masukkan untuk baut 12 nya nah seperti ini ya mantap sekali ini sudah bisa kita pasang untuk ukuran baut 12 sesuai dengan asli bawaan oke Kang bro sekian dulu semoga bermanfaat jangan lupa di like juga subscribe buat yang belum subscribe saya silakan pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video berikutnya salam otomotif selamat menikmati